wangi ya jadi makanan ini yang lebih ini dari mau 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 ini pastel-pastel spesial ya kenapa spesial beda dari pastel biasa kan isinya tuh kentang bihun gitu ya bener-bener ayam daging ayam dan tentu kulitnya yang crispy dengan isinya yang padat dan gurih Wow tapi dari bentuknya juga beda ya sama ya ya bukan pastel biasa pastel biasa udah berapa lama sih menjalani bisnis sebenarnya kalau mau bener-bener jalanin ini baru setahun ini sebenarnya waktu belasan sekitar 14 tahun yang lalu anak saya masih kecil saya udah mulai gitu cuman cuman dari temen-temen aja karena masih kecil kan kalau kita udah branding kan kita harus komit ya karena takutnya waktu nggak cukup akhirnya saya cuman dari temen-temen baru yang ini sekarang anak saya udah gede udah kuliah udah nggak ngapa-ngapain ya udah saya ini aja saya mulai di fokusin tapi selama dari 14 tahun itu sampai sekarang emang tetep enggak 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 waktu dulu sempat enggak baru ini aja fokus lagi tapi hobi masak gitu hobi cari duit sih sebenarnya kita semua begitu ibu gitu jadi demi mencari uang jajah lebih bener-bener tapi kenapa milihnya pastel ini karena gampang maksudnya gini untuk selera orang gampangnya mau anak kecil mau orang orang dewasa gitu jadi yang gampang-gampang aja terus kalau asin-asin itu kan kayaknya lebih lebih seru ya gitu kalau manis sekarang orang udah mengurangi yang manis-manis gitu ya ini ada rasa-rasanya nggak sih mbak kita kebetulan masih fokus di satu varian rasa aja cuman pilihannya ada yang pedas gini jadi rawitnya di dalam atau yang original aja Oh gitu jadi makan gorengan ya ya kira-kira tapi untuk resep dan pembuatan sendiri Mbak Feni iya wih sebenarnya resep dari orangtua juga begitu cuman nggak ditekunin bener-bener jadi saya yang tepunin Oh gitu tapi emang orang tuanya juga bikin pastel yang enggak juga macem-macem kalau orangtua Oh gitu jadi mama papanya Mbak Feni ini punya usaha mama aja sih mama punya usaha makanan wah seru ya kalau bisa makan itu jadi lapar tinggal makan otaknya mau ke situ nanti abisnya kita mampir ke rumah mamanya Mbak Feni gimana silahkan emang bentuknya bulet gitu ya membedakan dengan pasti lain-lain kalau pasangan agak sedikit luncing atau gimana ciri khasnya kan di tengahnya padet kalau masih di tengahnya dulu bih segera-gera ini tuh jadi kelihatan yang bener nggak mau bazair gitu dan ini yang pegangnya original yang original dan langsung ini berhasil sama aja sih jadi biasa kita lainnya tuh di kotaknya jadi oh gitu seperti ini Iya bener ya jadi biasanya lebih ke orang udah kayak melekat banget untuk kayak oleh-oleh keluar kota pulang kampung itu suka pesan untuk keluar kota terus buat acara-acara kantor meeting acara pengajian Arisan juga Oh buat snacknya itu ya Mbak ya dan kita kan individual itu biar higienis kan nggak bekas orang ngambil gitu kalau udah serta kerdus ini berisikan 10 pastel ini yang paling kerdus besarkah sedang atau kita cuma satu ukuran cuman kalau yang buat oleh-oleh keluar kota kita ada dus besar lagi untuk bawahnya gampang isi 40-40 anak cucu-cucu tetangga aku boleh coba ini yang mana siang nggak ada cabai rawitnya Pak saya takut nanti pas ngomong ha ha gitu ini isinya apa nih Oh ayam ayam dengan sedikit sayuran Oh gimana kulitnya langsung menyatu gitu ya Pastel berbeda yang pernah gue makan kalau pasoknya itu ketik-ketik itu tekstur agar masih keras ya asik-asik asik sampai-satai yang sampai seperti kayak apa ya beda tipis dengan kuesus mungkin ya ini lebih kepap kali ya bisa bisa jadi lebih halus gitu loh teksturnya nggak bisa kalau ngegigit kita kulitnya dulu baru isinya kalau ini digigit udah semua udah semua udah ikut semua Wow luar biasa ini enak banget ya uh pas sekali Oh jadi posis pemesannya pre-order atau langsung ada tuh gimana pemesannya pre-order atau diharapun udah ada bisa-bisa kita ready setiap hari kita ready karena saya juga kebetulan ada toko ada toko di di pondo Indah Oh gitu di toko snack attack jadi jadi dari awalnya tuh saya cobanya di di toko saya dulu lihat respon-respon orang kan ternyata responnya bagus baru saya mulai dengan online sekarang juga ada di goje online kita punya outlet juga di Cipete Oh ya Oh jadi ini awalnya dari toko dulu ya kebetulan toko saya toko snack kan jadi cocok aja gitu kalau untuk Instagramnya sendiri dimana mau ID mau underscore ID Oh ya ya itu nomornya untuk pemesanan juga ya benar-benar bisa lewat asap asap dan bisa dijangkau di luar Jaburtabek bisa kita ada pengiriman keluar kota pengirimannya dengan paling jauh Makassar 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 ini pasti jauh banget banget kebanyakan kalau dibiru kemana-mana gitu kalau ini ada minimal pemasanannya enggak enggak ada biasanya biasanya satu box itu sih satu box itu Oh dan kalau dari harganya berkesan berapa nih cuman 8.000 8.000 perpis ini betul-betul segini tapi enak ya tapi karena kan kita isinya daging bukan isi sayuran gitu bener-bener enggak rugi-gagung ya saya bisa sayuran korto Iya daging kenyang-kenyang sampai dua tahun hahaha ini udah kalau untuk pasalnya sendiri bisa tahan berapa lama sih kalau di suhu ruang kita bisa tahan dua hari Oh gitu tapi kalau dikut kita kebetulan juga menyediakan yang frozen frozen kita bisa tahan satu bulanan di freezer jadi kapan mau makan tinggal keluarin goreng Oh jadi nggak bebankan kalau beli harus habisin Iya bener-bener berbicara masalah frozen itu mungkin ada takaran aturan main atau misalnya penggorengannya kita selalu kasih cara gorengnya yang benar gitu karena kalau enggak enggak tahu caranya dia enggak selalu pernah Pigo Projen bikin pastel gosong depannya gosong yaitu penggoreng cara penggorengannya tuh harus bener-bener jadi gini enggak boleh dilepas gitu aja ditungguin sampai coklat nggak bisa kita harus aduk sampai bener-bener merata Oh gua tinggal mandi luar biasa gosong kulitnya beda gitu justru kita andalanya dikulit karena kita crispy ya 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 enak banget ya ada juga kita ikut bazar next ada bazar juga lagi mau kalau enggak enggak salah di kokasnya di kokas gua mau nyobainnya dateng ya warga kukas dan sekitarnya tuh itu ada testernya jadi mau nyobain kan gampang bener-bener jadi memang enak banget untuk pemisah terasoran atau gimana rasanya langsung aja tadi follow di Instagram itu semua update dan pemasanan juga bisa di Instagram seperti itu Oke terima kasih Mbak Feni semuanya terima kasih semuanya maju terus pantang mundur dasarnya kita harus nyobain sekali menarik betul sekali jadi jangan menutupi dan sampai jumpa di video selanjutnya